Nah ini adalah salah satu, salah seorang yang kritik terhadap si Mahmud, si anak haram ini. Dan Muhammad tidak mau terima. Siapapun yang Muhammad, yang si Mahmud anggap musuh, dia mengatakan siapapun musuhnya si Mahmud adalah musuh Allah. Wah, teman-teman Islam, teman-teman Muslim, kalian tidak sadari kalau selama ini teman-teman Muslim itu menyembah Mahmud. Mahmud memiliki dua kepribadian. Kepribadian yang pertama, Mahmud sebagai Allah. Dan kepribadian yang kedua, Mahmud sebagai Rasulullah SAW. Sebenarnya Mahmud memiliki tiga kepribadian. Kepribadian yang ketiga, dia sebagai Zibril. Sebagai penyampai pesan. Wahyu. Jadi Muhammad, si Mahmud memiliki tiga kepribadian. Tadi saya sudah jelaskan. Dia membuat saya mbaras. Setiap kali dia sakit hati, kalah debat, kalah baca puisi, lomba puisi. Dia selalu membuat saya mbaras. Siapa yang bisa membunuh si ini, si ini, si ini, si ini. Dan hal ini dia membunuh Ahmad Kadi. Salah seorang dari pesuruhnya. Ada tiga orang ya. Salah satunya itu menusukan pedangnya ke dada si Ahmad Kadi ini dan membelah sampai kelaminnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, karena maaf suaranya tadi enggak ada ya. Bahwa ini ada di Ibnu Ishak. Ada Atalbari, Ibnu Katir. Data-data ini, buku-buku ini ada, Anda bisa dapatkan secara gratis di wyfmgroup.online. Masuk ke halaman kontak, kalian bisa dapatkan di Telegram. Anda bisa unduh. Namanya unduh ya kalau Indonesia tuh. Unduh. Iya, unduh atau download. Download. Download Telegram. Gratis ya Pak ya, enggak bayar ya. Gratis. Tapi bagi yang mau berdonasi juga silahkan ya, untuk pelayanan, untuk pelayanan kita ya. Tapi Pak, saya dengar ada orang yang dia unduh gratis dari wyfm lalu menjualnya dengan harga Rp10.000 per pdf, Pak. Waduh. Ini yang menyimpang ya, ini sudah mulai penyimpangan ya, motif dalam penginjilan berapologi itu sudah keluar ya. Orang-orang seperti ini yang memanfaatkan keadaan, ini tidak layak disebut apologet. Kalau ini dari pihak Kristen ya, kalau dari pihak yang lain ya, silahkan monggo. Ya, teman-teman di wyfm juga, memang kami tidak menampilkan rekening untuk donasi. Bukan berarti kami tidak menerima. Ya, teman-teman bisa menghubungi admin wyfm, bagaimana caranya bisa berpartisipasi. Karena buku-buku yang kami upload di library bukan buku-buku gratisan. Kami beli, kami jadikan pdf, dan kami berikan secara cuma-cuma. Dan banyak dari buku-buku ini adalah buku-buku mahal. Yang masih dijual di tempat-tempat lain, dan harganya masih lumayan mahal. Ya, bahkan ada yang harganya satu pdf itu 250 ribu rupiah. Bayangkan kalau ada 100 buku yang seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Tapi sedikit tambahan dulu ya. Yang melawan Muhammad, melawan Allah ya. Jadi, bahwa ya Mahmud, ini dikuatkan juga ya. Pernyatanya bahwa orang-orang pada saat itu, mereka itu menyembah Mahmud ini sudah biasa. Kalau kita membaca ya, di dalam siroh Nabawiyah, dari penerbitan yang ada di Indonesia, Syekh Kurahman Mubarakfuri, nanti bisa cek di halaman 575. Di subjudul kecilnya, Sikap Abu Bakar ketika melayat ya, kematian si Mahmud ini ya. Dikatakan seperti ini. Boleh ya bu, saya bacakan ya. Ya, boleh. Kalau mau di-share juga boleh, Pak. Oh, kalau di-share, ini saya pakai device yang lain masalahnya, bu. Oh, iya, silahkan. Ini di halaman 575 ya, dari Syekh Kurahman Mubarakfuri ya, siroh Nabawiyahnya. Dari tempat tinggalnya di dataran Madinah, Abu Bakar memacu kuda, lalu turun dan masuk masjid tanpa berbicara dengan siapapun. Ia masuk dan menemui Aisyah, lalu mendekat jasad Rasulullah, yang diselubungi kain berwarna hitam. Ia menyebabkan itu lalu menutupnya kembali ya. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Dikatakan Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau sudah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar keluar rumah, yang saat itu sedang berbicara di hadapan orang-orang. Dia berkata, duduklah wahi Umar. Umar tidak mau duduk. Orang-orang beralih ke Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Itu ada pernyataannya di halaman 575 dari Siroh Abawiyah. Bisa diunduh juga di WFM Group. Silahkan. Ada datanya. Lanjut, Bu. Jadi kita tidak asal membawakan materi, tapi pakai data ya, Pak. Kita lanjut ya. Bahkan dia lapor ke Mahmud. Mereka melapor ke Mahmud, oh kita sudah membunuh musuh Allah. Karena tadi sudah disampaikan, musuhnya Mahmud berarti musuhnya Allah. Dan saya juga sudah menyampaikan bahwa si Mahmud ini punya dua kepribadian. Mahmud satu sebagai Allah, Mahmud dua sebagai Mahmud Rasulullah SAW. Si Mahmud ini menulis sebuah kitab. Ya, sebuah kitab. Dan di halaman tersebut, dia menulis, apa sih yang kamu kalian harapkan dari seorang pembunuh ini yang sudah membunuh Pak RW kalian? Si Mahmud ini seperti orang lapar yang lagi memasak, menyiapkan sup. Ya, dalam hal ini, Marwah ini, apa ya, seperti melesetin ya, nyindir. Kalau si Mahmud ini sebenarnya orang yang haus darah manusia. Dan dia sedang menyiapkan panci besar untuk memasak daging manusia. Nah, hanya orang pengecut yang menyerang musuhnya dengan cara menipu, dengan cara manipulasi. Hanya orang pengecut. Jadi saya boleh katakan kalau Mahmud ini pengecut. Teman-teman muslim selama ini mengikuti orang yang pengecut. Makanya mereka pun jadi pengecut. Coba, kalau teman-teman perhatikan di Indonesia, muslim nggak berani berhadapan satu-satu. Nggak berani. Harus main keroyokan. Karena mereka mayoritas, mereka tahu, mereka ini banyak orangnya. Jadi mereka main keroyokan. Entah di dalam debat pun mainnya keroyokan. Kalau teman-teman perhatikan di TikTok, setiap kali Apologet Kristen bicarakan sesuatu, mengatakan sesuatu, pasti langsung di-take down. Karena mereka keroyokan untuk merepot. Ini umat keroyokan. Mahmud mengajarkan muslim menjadi pengacut. beraninya main keroyokan. Masih dengar? Masih ingat nggak istilah begitu? Beraninya main keroyokan. Ingat ya? Karena ini adalah ajaran si Mahmud. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang Marwah katakan, dia langsung bikin sayembara. Siapa yang bisa menyingkirkan anaknya si Marwah ini? Marwan. Siapa yang bisa menyingkirkan anaknya si Marwan? Sama seperti MUI memberikan sayembara. Siapa yang bisa menyingkirkan Dewi Bulan? Siapa yang bisa menyingkirkan Apologet-Apologet Kristen yang berkeliaran di TikTok? Siapa yang bisa menangkap memberikan informasi mengenai Apologet-Apologet Kristen di TikTok? Akan diberikan sejumlah uang dan tidak sedikit jumlahnya. MUI mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk bisa mendapatkan data-data Apologet Kristen yang ada di Indonesia. Terutama yang beredar di TikTok. Dan banyak dari teman-teman Kristen sendiri tergiur dengan uang tersebut. Mereka rela mengorbankan teman-teman Kristen sendiri. Data-data teman Kristen dibongkar untuk duit. Karena ini adalah strateginya si Mahmud. strategi si Mahmud membuat sayembara siapa yang bisa menyingkirkan seseorang yang membahayakan posisinya. Ini diadopsi oleh MUI. Silahkan. Iya benar Pak Satsitsut. Ini bukan kisah mengenai Muhammad tapi kisah mengenai Mahmud. Si Mahmud anak haram. Jadi jangan tersinggung ya. Saya menceritakan mengenai Mahmud. Nah jadi ada seorang namanya Umair yang mendengar sayembara dari si Mahmud ini. Lalu malam itu juga dia datang dia masuk ke rumahnya anaknya Marwan ini dan membunuhnya. Nah mungkin saat itu belum ada gembok ya. Jadi rumah-rumahnya itu belum ada gembok cuma ada tirai-tirai doang. Belum ada gembok belum ada CCTV ya. Belum ada bel belum ada apalagi sih yang ada di oh belum ada gerbang yang dijaga oleh anjing belum ada. jadi si Umair ini masuk aja ke rumahnya Asma anak dari Marwan dan langsung membunuhnya. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu Umair datang kepada si Mahmud Sallallahu Alayhi Wasallam Sang Rasul Sang Nabi dan mengatakan kepada dia apa yang sudah Umair kerjakan. Oh saya sudah membantu Allah dan Rasulnya Lalu si Mahmud bilang begini oh luar biasa kamu sudah membantu Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membantu Nabinya ini dicatat di Ibn Ishaq halaman 676 yang dia lakukan Anda telah membantu Tuhan dan Apostol Umair Asma dibunuh di kamarnya ketika dia sedang bersama anak bayinya kalau gak salah dia lagi netekin anak bayinya dia ketiduran sedang netekin anaknya yang masih kecil tentunya dibunuh dibunuh orang-orang ini tidak punya peri kemanusiaan peri kebinatangan pun gak punya kelakuan mereka lebih daripada binatang atau mungkin sama seperti binatang asma bin marwan dihabisi nyawanya hanya karena dia ngatain si mahmud jadi siapapun yang ngatain mahmud berarti ngatain Allah kalau sudah ngatain Allah berarti halal darahnya dan ini yang selalu saya terima ancaman-ancaman yang saya terima baik melalui WA melalui TikTok direct message bahkan melalui Youtube comment mereka selalu mengancam kepala saya halal mereka sedang memburu saya untuk menghabisi saya dan semua itu saya screenshot dan saya kumpulkan sebagai bukti kekerasan dari umatnya si mahmud dari Badr kemudian Muhammad mempunyai orang membunyai untuk membunyai dia bahkan orang yang mengincari dia setelah di Mecca Muhammad akhirnya mengekau Mecca tapi sebelum dia masuk kota di head di masyarakat dia menit 7 men dan wanita yang akan dibunyai jika terdapat salah 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 ini dia salah satu musuh dari Rasulullah adalah dua penyanyi wanita yang selalu menyanyi menghina Rasulullah menghina si mahmud dua penyanyi nyanyinya demen-demen nindir kalau kita dulu ingat Iwan Fales ya pak ya zaman-zaman dulu di Orde Baru Iwan Fales yang selalu apa nyindir pemerintah ya pak ya kritikan terhadap pemerintah ya itu kritikan pemerintah tetapi kayaknya pemerintah Indonesia ini lebih berlapang dada ya pak daripada si mahmud ini ya pak iya tapi kita juga tidak tahu ya tentang politik kepemerintahan karena pada saat itu pun ada yang di apa istilah-istilah katanya ada Petrus mungkin sama bu sama ya karena ideologinya sama pak dua pemerintah yang menunggu pemerintah yang menunggu mesenger Tuhan dan muslim ini kenapa mesenger Tuhan menunggu dia dan dua pemerintah ke mati juga dia menunggu Al-Huwayrith dia Rasulullah Mahmud Rasulullah juga mengutuk Al-Huwayrith hanya karena Al-Huwayrith itu menghina Rasulullah ketika masih ada di Mecca dan juga seorang wanita bernama Sarah yang juga dibunuh oleh Mahmud karena sudah menghina Kisah ini ada di Atabari Ibnu Isyad dan juga Ibnu Kafir Anda bisa dapatkan di library WAFM Muhammad menghina orang-orang untuk menghina yang 10 tahun tidak laki tidak perempuan beginilah caranya si Mahmud memperoleh kekuasaan tidak mau dikritik siapa yang mengkritik dia akan kehilangan nyawanya nah kita bisa lihat sendiri ya ada beberapa wanita yang diperkosa dulu baru di pantai jadi pesan dari agama yang dibawa si Mahmud itu jelas tidak ada Tuhan lain selain Allah dan tidak ada Rasulullah Mahmud Rasulullah sebagai utusannya Allah dan siapapun yang mengkritik Islam yang mengkritik si Mahmud dan mengkritik Allah harus dihabisi tidak boleh ada yang kritik tidak boleh ada yang bertanya dan tidak ada yang boleh menanyakan legitimasi dari si Mahmud ini Muhammad karena kamu akan dibunuh teman-teman ini ada di Ibu Ishak dan Altabari si Mahmud salallahu alaihi wassalam memerintahkan bunuh Yahudi manapun ya yang kamu kuasai jadi dimana dia menguasai umat Yahudi dia harus bunuh ini agama macam apa kalau bukan agama dari setan agama dari iblis karena si Rasulullah salallahu alaihi wassalam ini adalah utusan iblis utusan setan saya gak usah berpanjang-panjang kita akan lanjut minggu depan disini dari sini ya ini perintahnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam sendiri untuk membunuh dan itu ada disurat al-ma'idah 29 ya pak kalau gak salah yang memerintahkan semua orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad harus dibunuh semua orang kafir bunuh lah kalau dikurang-kurang itu diperhalus menjadi perangilah itu ada di dalam surah atau bah ayatnya yang ke-29 atau bah ayat 29 maaf jadi pemerintah membunuh itu datang langsung dari Allah dan saya sudah sudah sampaikan Muhammad memiliki tiga kepribadian kepribadian pertama sebagai Allah kepribadian kedua sebagai Rasulullah ketiga sebagai Jibril boleh dikatakan Muhammad eh maaf si Mahmud ini Bipolar mengidap kelainan jiwa yang namanya Bipolar dan kelainan jiwa lainnya yang akan saya bongkar juga sumbernya dari sebuah buku itu aja teman-teman ya ada yang mau disampaikan Pak Mot ya karena ini ini menguak ya membongkar sejarah-sejarah kehidupan sosok Mahmud yang ini tidak pernah diajarkan di kalangan umat umat muslim biasa umat muslim biasa awam yang ngertinya hanya belajar alibat mereka gak ngerti apa-apa mereka hanya bisa baca gak ngerti maksudnya apa terjemahannya juga gak pernah mereka baca terlebih lagi apsiran terlebih lagi data-data dari Asbabunujul kalau disini yang disampaikan sedemukan luar biasa ini betul-betul menggunakan data dokumen dari pihak muslim sendiri dari Atabari dari Al-Qurtubi semuanya dari Ibn Isa semuanya dari kalangan muslim sendiri dan itu ada sebenarnya kitab itu ada tapi jarang diajar ada juga dari ajalah lain jadi ajalah lain itu sebenarnya sudah menjadi kitab pokok yang diajarkan di dalam pondok pesantren tapi kadang ada hal-hal tertentu yang tidak dibacakan tidak diajarkan karena ada yang katanya entah ini bertentangan ini dengan itu yang ini doib yang ini ma'udu tapi kenapa ada ditulis di dalam kitab itu kalau ada asap berarti ada apinya logikanya kan seperti itu berarti kita harus berterima kasih untuk sistem guluan khususnya karena membongkar membongkar sejarah-sejarah kelam seperti ini yang tidak bisa didapatkan di pesantren-pesantrennya ya itu aja saya mau share sebuah video ke teman-teman ya sebuah video coba saya cek ini dulu ya sebuah video ini ada di sebuah pesantren nah video ini mengajarkan bagaimana caranya berwudu yang benar ya jadi sebentar ya nah ini diajarkan di pesantren coba saya saya akan coba untuk slow motion ya kira-kira bisa apa enggak slow motion oke disini enggak ada option coba windows disini enggak tapi bentar deh bukan begini deh caranya bentar ya saya buka dulu filenya saya buka dulu filenya ya lalu saya setting view-nya playback speed-nya half oke kita share oke nah teman-teman sudah lihat ya oke ini mengajarkan bagaimana cara berwudu yang benar ini gimana caranya supaya suaranya enggak bunyi nah ini dia kegerian ya teman-teman ya si bapak ini sedang mengajarkan bagaimana caranya berwudu yang benar nah mungkin ini juga yang diajarkan yang Mahmud ajarkan kepada Aisyah bagaimana cara berwudu yang benar waktu Aisyah masih kecil sebelum dipinang ya mungkin Mahmud juga mengajarkan bagaimana berwudu yang benar begini caranya nah begini dipegang dari belakang dipeluk dari belakang ya dibisikin begini caranya wudu yang benar ya nah begitu jangan lupa ya juga yang di bagian bawahnya itu harus mendekati bokong dari orang yang diajarkan nah begitu kira-kira kira-kira begitu ya Pak Mot ya bagaimana mengajarkan wudu yang benar ya Pak Mot ya memang harus seperti itu bu ya harus secara detail dan lagi itu ada yang kurang sebenarnya dalam wudu itu setahu saya sih ada wudu itu yang langsung membasuh alat kelaminnya itu seharusnya tapi kelupaan mungkin yang diajarkannya selama ini jadi wudu yang sebenarnya juga harus membersihkan alat kelamin betul mungkin si Bapak ini mencoba membersihkan alat kelamin si gadis ini Pak makanya dipegangin tuh bawahnya bisa jadi ya karena banyak modus-modus ya kalaupun kita mau klik pencarian tentang bagaimana kejadian-kejadian ini percabulan-percabulan seperti ini sudah hal biasa kita baca di berita-berita dan itu dilakukan oleh para 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 ulama ulama usta'at usta'at ini di Indonesia ya teman-teman terima kasih kapan-kapan kita akan sampaikan lagi bagaimana ulama-ulama di Indonesia mengajarkan murid-muridnya ya dan apa yang terjadi apa yang ada di dalam kampus-kampus mereka itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh